Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan berbagi tutorial mawar cubit langkah demi langkah full version Oke langsung saja mbak ya alat-alatnya pita saten 2 cm perapian kita gunting langsung kita gunting saja mbak ini untuk trik mencubit mbak ya kita jangan terlalu keras jangan terlalu sedikit pertama kita membakarnya seperti kardonia biasa begini kan yang dengar dunia biasa bukan seperti ini ya lagi ini langsung kita jubit pelan-pelan cukup kecil saja gunakan jari telunjuk ini untuk menahan bagian dalam ya mbak ya sisihkan dulu ujung telunjuk untuk menahan bagian dalam ketika kita mencubit nanti subitan tidak terlalu besar contohnya seperti ini kalau kita tidak tahan pakai ujung jari hasil jubitan akan seperti ini mbak kurang bagus ya coba lagi selanjutnya cukup sekecil ini saja kita memerlukan 35 kelopak untuk membuat bunga dengan diameter 6-7 cm ini oke lanjut setelah acara bakar-bakar potong-potong selesai kita langsung merangkai kita butuh untuk gulungan yang tengah 8 untuk bagian ini pucuknya 5 6 7 8 beserta alas yang pertama kita rangkai ini bagian dasar 8 kelopak 8 8 kelopak diteruskan yang 7 kelopak perhatikan mbak ya dalam waktu merangkai ini jangan sampai rangkaian ini ini antar kelopaknya ada yang terlalu menonjol ada yang terlalu tenggelam harus tetap sama mak ya untuk mendapatkan permukaan bunga yang rata dan juga yang terlalu menonjol dan juga yang terlalu menonjol Selanjutnya, yang enam kelopak. Dilanjut lagi, merangkei yang lima kelopak. Ingat, harus tetap sama mbak Ewa permukaan ini, jangan sampai saling menyalip. Delapan, tujuh, enam, lima. Ini delapan kelopak untuk membentuk puncak bunga. Langsung. Dari sekian banyak aplikasi yang saya buat mbak ya, ini adalah aplikasi original dari saya. Yang sudah banyak yang mengerjakan, sudah banyak yang menjual, saya senang sekali. Yang menamai bunga ini mawar cupit, saya juga dulu banyak yang tanya, eh kok kayak kue sih? Ya apalagi, saya suka. Oke, ini... Tutorial membuat bunga mawar jubit sudah selesai. Bunga mawar yang cantik pun sudah jadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua mbak. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Klik like kalau suka mbak ya. Jangan lupa klik subscribe juga. Biar saya lebih semangat untuk bikin tutorial selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.